Intro Anis diisukan masuk kabinet Prabowo, warganet, strategi menangkan pilkada heboh kabar Anis Baswedan masuk kabinet Prabowo Gibran dan ini trending ya di berbagai media sosial hal inilah yang kemudian masyarakat bisa bertanya-tanya begitu benar gak ya masalah beredar kabar Anis Baswedan masuk kabinet Prabowo Gibran saya kira hal-hal seperti itu bisa saja ya, bisa saja tidak mengapa? coba kita lihat saja, artinya apa? masyarakat hari ini lagi menunggu Anis Baswedan membuat partai baru atau ormas baru dan ini sebagai bentuk bahwa masyarakat pendukung-pendukung Anis Baswedan itu sudah terafiliasi kepada oposisi kalau seumpama Anis Baswedan masuk kepada Prabowo maka kemudian ya sama aja bahwa seorang Anis Baswedan itu sudah tidak idealis justru mereka, justru dia adalah pragmatis dan saya kira pendukung-pendukung Anis Baswedan ya ada yang menerima dan ada yang tidak Pak Prabowo adalah presiden terpilih yang akan dilantik tanggal 20 Oktober sejati dia selalu mencari persamaan, cara pandang yang bisa memperkuat persatuan untuk persamaan kemoyongan, kemoyongan, meskipun pada pilihan politik yang bergembang karena itu beliau tertindakan halangan untuk menanggap siapapun yang bisa menjadi membantu beliau dalam kabinan itu sudah dicomong dengan oleh bales bawah di tahun bosisi situasi politik bisa menjadi regga, politik bisa menjadi ajem kebibuan, kebersamaan, kemoyongan, kruksikan Pak Seda Nah, dan Pak Prabowo ingin sederhana-sendir. Pertanyaannya apakah Pak Prabowo? Saya teruja akan berhubungan dengan salam presiden yang dikasih dengan beliau. Sehingga tidak bisa, yang kelengkuknya hak berokatif adalah beliau. Saya belum kena sesuai. Recana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran terus hangat dibicarakan nih. Selain dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara, Pak Prabowo juga dapat mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang atau Perpusat dilantik sebagai presiden kelak. Nah, yang menarik, Pak Anies Basudan ikut berkomentar soal penambahan kementerian. Menurut Pak Anies, selama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, hal itu sasaha aja dan presiden pun disebut memiliki hak prerogatif. Wih, apa respons positif ini adalah sinyal-sinyal tertentu ya? Gimana menurut kalian kalau sampai Pak Anies dirangkul jadi menteri? Terus kira-kira jadi menteri apa ya yang bisa diandalkan Pak Prabowo? Tentu bagaimana pendukung-pendukung kita kalau dihadapkan Anies Basudan akan gabung kepada Kabinet Prabowo Gibran. Saya yakin dan saya yakin-yakinya Anies Basudan tidak sekejam itu. Saya meyakini bahwa Anies Basudan tidak semudah itu. Anies Basudan sudah pernah mengatakan dan berjanji setelah Pilpres kalau semisalnya kalah, mereka tidak akan gabung kepada koalisi atau tidak akan gabung kepada pemerintahan. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Anies Basudan. Artinya apa? Artinya Anies Basudan terjebak dengan perkataannya ketika mereka bergabung kepada Prabowo Gibran. Saya garis bawahi, saya pribadi begitu kan ya. Saya pribadi menganggap bahwa ketika Anies Basudan masuk di Kabinet Prabowo Gibran, maka Anies Basudan itu sudah tidak idealis lagi, sudah pragmatis, demi ambisi kekuasaan mereka menjadi presiden, rela bergabung kepada penguasa. Saya makanya kalau ditanya, mau nggak ikut Kabinet? Saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab. Saya mau. Atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang nawarin? Malu ya? Siapa yang nawarin? Siapa yang nawarin? Nggak er betul. Mantep banyak yang bilang abahnya cerdas ya. Tapi saya bingung, abah dipanggil abah itu gara-gara apa sih? Abah. Gara-gara apa ya? Abah ya? Memang anak-anak saya panggilnya abah. Abah ya. Saya baru tahu kemarin dipanggil abah. Kok dipanggil abah? Terus, anak-anak itu pada panggilnya abah. Setuju atau tidak setuju? Ya, saya tentu tidak setuju. Karena saya menginginkan Anies membangun oposisi di luar pemerintahan demi sehatnya demokrasi. Ya, saya tidak bicara mengenai yang terkait dengan move on, gagal move on. Nggak. Tapi demi sehatnya demokrasi harus ada orang yang mau berdiri di luar pemerintahan. Ya, sekali lagi, demi sehatnya demokrasi harus ada orang yang berdiri di luar pemerintahan. Itu yang harus kita pahami. Dan oposisi yang paling bisa diperhitungkan adalah oposisi yang dipimpin oleh Anies Maswedan. Walaupun kalau Anies kemudian tidak mau menjadi oposisi, ya sudah. Oposisi itu kita yang akan melakukannya. Menjadi oposisi itu berat, kawan. Kalau tidak sanggup, ya biar kita saja. Inilah pertarungan politik. Banyak orang yang menduga bahwa beredar ini, beredar itu, dan sebagainya hal yang biasa dalam dunia politik. Jadi, jangan heran kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Anies Maswedan akan gabung di situ. Dan tidak heran juga ketika beredar-beredar seperti ini hanya omon-omon doang. Ya, mungkin memanfaatkan situasi karena berita-berita semakin hari semakin apa namanya, saling apa namanya, saling tuduh sama sana-sini. Bukan tidak mungkin hal-hal seperti itu hanya beredar begitu saja. Karena kita lihat saja, saya baca di beberapa media tidak ada berita besar yang memberitakan bahwa Anies Maswedan akan gabung kepada Kabinin Prabu Gibran. Tidak ada di situ. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Maswedan dikabarkan akan masuk dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka hal ini ramai diperbincangkan di media sosial. Isu ini pertama kali muncul setelah beberapa akun di Twitter dan platform lain yang membahas kemungkinan Anies mendapatkan posisi strategis dalam Pemerintahan Prabowo Gibran. B.R.E.A.K.I.N.G. Anies Baswedan masuk Kabinet tulis akun ad Partai Sosin dikutip pada Minggu 6.10.2024 Berita ini memicu berbagai reaksi dari warga net baik yang mendukung maupun yang meragukan kebenarannya. Totally hoax Bahkan dalam mimpi yang paling liar sekalipun tidak ada parameter yang mengkonfirmasi ABW masuk Kabinet tulis akun ad Eri asteris 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 Strategi untuk memenangkan pilkada dari koalisi Jumbo King Plus Plus tweet akun ad Bra asteris 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 Di politik apapun bisa terjadi cuma kalau mes ke Kabinet dengan menyerang Pak Prabowo saat debat kayak apa ya hem sambung ad move asteris asteris Sementara itu, juru bicara dari Kubu Anies maupun tim Prabowo Gibran belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar yang beredar Beberapa warga net menilai bahwa langkah ini mungkin bagian dari strategi politik untuk memperkuat koalisi pemerintahan Sementara yang lain skeptis dan mempertanyakan komitmen Anies terhadap visi yang selama ini ia suarakan Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai posisi Anies Terima kasih telah menonton!